Intro Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur lintas provinsi dari Surabaya menuju Jawa Tengah Tepatnya di desa Kandangan Kejabatan Baron Kabupaten Nganjuk Di lokasi kejadian nampak mobil sedan milik polisi dari Polsek Kertosono Nganjuk ringsek di bagian depan Sementara mobil R3 Plat Merah milik Dinas Nganjuk juga parah di bagian depan dan dua lainnya juga rusak Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi saat mobil R3 Plat Merah Nopol AG606FB Yang dikendarai oleh Yodi salah satu staff di Dinas Kabupaten Nganjuk melaju kencang dari arah barat ke timur Sementara di belakang R3 melaju mobil Xenia Nopol H9315OY Yang disopiri oleh Rabadan warga Semarang yang hendak meluju ke Malang Saat di lokasi kejadian karena kondisi hujan teras Dituka mobil R3 salib ke kanan dan menabrak mobil sedan polisi dari Polsek Kertosono Nganjuk Yang disopiri oleh Aibtu Suharji Jaya Kasih Umum Polsek Kertosono Bersama seorang PNS Polsek yang melaju dari arah barat menuju timur Hingga terjadi kecelakaan beruntung Ada empat Ada empat Ceritanya yang pelat merah itu dari barat Yang ke timur Yang mobil hitam dari barat Terus itu yang mobil pelat merah itu tabrakan sama motor polisi Tabrak, muter, langsung ditabrak, diantam sama yang dari Semarang Sementara di belakang mobil polisi melaju mobil Honda Mobilio Yang belum diketahui identitasnya dan tertabrak bagian belakang oleh mobil Xenia Beruntung dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa hanya mengalami luka ringan Polisi yang datang segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi mobil sedan milik polisi Pihak Kapolsek dan Kanit Laka Lantas Polres Nganjuk yang berada di lokasi menolak dikonfirmasi Sementara Kasubak Homas Polres Nganjuk mengaku belum mendapatkan laporan dan juga menolak dikonfirmasi Dari Kabupaten Kanjuk, Haryadi Swadito melaporkan Terima kasih telah menonton!